Waktu udah dipakai presiden itu berarti Anda dalam posisi bahaya Soalnya Anda kehilangan 45% pasar Gak dibalas ciba-ciba ke Intel Kita benceknya di buli untuk tiba-tiba Gue Riko Rubis, gue salah satu founder dari Urban Inc. Gue juga former streetballer Masih suka bikin coaching clinic sama event-event streetball Dan sering jadi pembicara di acara streetwear atau streetculture Sekarang gue menjadi host di segmen terbaru Urban Inc. Urban Discussion What's up? This is your boy, Create And one of the founder of Urban Inc. Also the host for our new segment Called Discussion You already know who this is bang The king of Indo B-Boy And currently your girl's favorite B-Boy Dan ini bisa meluangkan waktu Untuk ngobrol-ngobrol bagi kita Malam Serio Malam 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 Ya sudah dong 2-2 lah Umur 22 22 ya Mas Ergo 22? 22 ya Ya Beberapa berarti? Kum laut Jadi udah lewat Oke Oke, jadi untuk kalian pasti sudah pada tau ya yang bisa mencari siapa Jadi, sudah tidak berdua kurang nantang lagi Dan yang spesial, di hari ini mungkin nonton dari awal-awal logik ini bikin Alaborasi, ulang 26 kota ya Sejauh ini 26 kota? 26 kota untuk bisa versus kebibadi Tapi spesial yang diseluruhi adalah Pertama kalinya, orang-orangnya datang untuk acara RIS Jadi, keputusan melubah dengan Dari Jakarta, minta kembali untuk acara RIS Jadi, ini maksudnya kalau menurut ini sebaiknya sudah tahu Tapi ada juga yang belum tahu sudah ini Urpin, gimana sih? Sejarahnya Urpin Ya, jadi Awalnya memang Berdasarkan Saya sama Bian tuh Gak betah kerja di kantoran Ceritanya tuh Rebel deh gitu Kayaknya harus ngikutin passion kayaknya Jadi, saat itu gue sama Bian Berinisiatif bikin majalah Jadi, Urpin itu awalnya majalah Oh gitu Majalah yang mengangkat street culture yang gue cukup yakin di 2009 Itu di Indonesia belum ada Jadi, Bian Dan konsep kita majalah gratis Oh Padahal bukan anak orang kaya Kita sosok-sosok aja karena passion mau ngetes Karena masih muda kan mengebu-gebu Waduh Di edisi ke-6 Habis bensin Gue sama Bian Berhutang 30 juta rupiah Ada lagi lebih mengenaskan Motor gue yang ditarik lisi Gue gak bisa bayar Iya Serius tuh? Serius Demi menggapai cita-cita Saat itu sih Wah lah lu Gimana sih Gue masih muda gak bisa mikir Dimaren orang tua Karena Kita dana pas-pasan Tapi memaksakan berhutang swasta Tambah perhitungan yang matang gitu Akhirnya Kita berhutang Cicil Bayar dicicil Akhirnya Bian Yang berinisiatif untuk Kok kayaknya kita lucu juga nih bikin kaos Di switch Ke kaos Dan itu Saat itu media sosial itu Gue inget bener Belum ada Twitter Belum ada Instagram Jadi kita jual Facebook Blackberry Messenger juga saat itu Kelihatan umurnya ya berarti ya Dan disitu kita Lumayan nyaman dengan Oh iya Sebelum kesitu Bian Sepakat idenya Bian Lucu juga nih Kalau kita mengangkat tema yang Belum pasaran diangkat banyak orang Yaitu tema Jakarta Betul Betul Saya sama Bian melakukan kesalahan yang Bodoh Jadi kita kalau tiap habis Selling Itu profit kita ambil Modal juga kita ambil Bian kan Party aja Party Abis Kok nyuntik lagi ya Nyuntik gana lagi nyuntik lagi Akhirnya teman bilang Kok dimana-mana kalau bisnis Modal jangan diambil Oh iya Yaudah nih Karena 4 tahun Kita udah ketemu formulanya pelan-pelan Market juga udah Menerima Kita sepakat sama Bian tuh Di dalam bisnis Better ada partner yang Bisa kontra sama kita Supaya balance Akhirnya masuk partner ketiga kita Sepunya Bian Namanya Adri Nah dia disiplin dari segi manajemen Kurang lebih sih seperti itu Dari 2014 tuh kita baru Gas Justru magazine ya Awalnya Awalnya Majalah Itu kan yang Belum banyak orang Iya belum banyak orang tau Kalau Kaos Ya Ketika 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 Ya Karena Kemang Bapain Kalau Kalau Bapain Alkit Bewokali Itu Kita sih Hujur gak Ngebayangin Iya Cuma Kalo Dibilang Brand yang pertama Yang Membawa Jakarta Ini ada dari brand Jakarta yang namanya Capital Karena mereka yang pertama selalu ada desain-desain JKT atau Jakarta Cuman menurut Gosel Mariko packaging nya kurang rapi kurang bisa diterima sama anak Karena mereka selalu pakai kata-kata kasar Jadi kayak J-Talma dan gitu Pokoknya ya kurang halus lah Jadi Gosel Mariko kenapa pilih Jakarta Karena balik ke kors sama lulus nya kita Ke senara hip hop sama basket juga Kita selalu pengen represent crew kita Atau hip kita atau juga kota kita Dan yang pengen kita share ke kawan-kawan di negara kota-kota di Indonesia Ya untuk bangga dengan kota-kota kalian Dan percaya diri dan Salah satu makna dari persis yang kibadi menurut kita sih bukan Artinya kita siap untuk perang atau melawan Cuman kita siap bersaing secara senat Dan kita ada disini Oke Nah ini berarti nih Desain keksus ini kan bisa dibilang setelah satu Jagoannya Jagoannya lebih banget mas Jadi kita yang sedang bisa keksus ini gimana Sampai akhirnya nih Oke Memang Terusnya kita mengadaptasi dari Detroit vs Everybody Itu lagunya Eminem Di 2014 Kenapa Eminem bikin lagu itu Karena di 2014 itu Detroit itu lagi Chris Montt Sampai penjaraan dimana-mana Boleh dicek itu kota maju sebesar Amerika ya Kota Detroit saat itu penjaraan dimana-mana Rumah sakit-rumah sakit bahkan ada yang tutup gitu Tapi mereka bisa bangkit Maka si Eminem buat lagu Detroit Satu-satunya pribadi Nah kita mengambil semangat itu Kita bikin aja yuk versi Jakartanya gitu Inspirasi kita dari Detroit Oke Cuma memang secara badan hukum kita sudah Melegalkan haki Secara haki di Indonesia itu punya turbe Karena kita merasa warga Jakarta tuh Banyak perantau Banyak ras-ras yang bercampur Macet kemana-mana Polisinya tinggi Saya pernah diskusi sih Eh gua Gua pernah diskusi sama Mas Bimim Sle Oke Kok gua sama-sama bingung sih Jakarta tuh macet Nggak enak Tapi kok pada betah disini ya Pada cinta sama Jakarta Jadi sebenernya lebih ke message Ke orang Jakarta yang Mungkin merantau di luar negeri Di kota lain Bahwa kota kita keras loh Tapi kalian bisa survive Jadi harus confident That's why Message-nya Jakarta fetish everybody In a good way Seperti itu sih kurang lebih 2014 Beberapa bulan sebelum Iya Betul sekali Nah Yang menarik dari Yang dibesankan Ini adalah Sebetulnya Pake Namanya Jakarta Tapi Pada akhirnya Banyak orang Dari keluarga Jakarta Yang tertarik Untuk Untuk Pake Desen ini Desen ini Maksudnya Bukan Sebelum Ada sedesankan Ada sedesankan Yang Yang Beli Yang Itu juga Karena Indonesia Indonesia Iya Itu Apakah Perluasan Jakarta Sebenernya Kita Awalnya Karena Kita doyan Sport ya Berdua Kita mengambil Filosofi New York Yankees New York Yankees Itu semua orang pake Padahal bukan warga New York LA Dodgers Padahal Dian Dari Boston Kayak gitu Nah Begitu pula Jakarta Sebenernya dari 2016 paling tidak Banyak masuk Direct message ke kita Bang bikinin kota ini dong Itu Saat itu kita belum mau Karena kita belum tahu Filosofi kota tersebut Kita kan harus bertanggung jawab Juga bahwa Ya lu bukan lahir disitu bro Lu ngapain bikin Kita mengantismasi itu Cuma memang Awal tahun 2018 Kalau buat kita pribadi ya Indonesia tuh lagi di fase yang Sedikit rawan Ada isu agama Ada isu ras dan lain-lain Ya bisa dibilang Jangan sampai terpecah belah lah Nah kita memang terlalu Kita selalu vokal juga Kita berani speak up Akhirnya kita berinisiatif bikin Indonesia various everybody Dan kita garap cukup serius Kita bikin video klip sama Tuhan 13 Sama Mukarakat Rapper Flores yang menetap di Bali Juga sama Ras Muhammad Jadi memang kita Maksudnya mau menyebarkan Virus positif bahwa Kita Indonesia negara kuat nih Ayo dong Sama-sama Dan cukup ampuh saat itu Lalu Berdatangan lagi dari kota-kota lain Akhirnya kita mulai berani untuk Oke deh kayaknya Karena kita sudah bikin Indonesia Berarti sudah represent berbagai macam kota dan provinsi di Indonesia Yuk kita jalan Saat itu kota pertama dari Tanggerang Di Mohan Tekskinsomnia Jadi since brand itu sampai sekarang Iya Sampai 26 Termasuk Mas Gibran juga beli Nah itu dia Nah Jadi dari setiap banyak yang Orang yang tertarik dengan Misain Jakarta dan sekitar di Bali Salah satunya adalah Mas Gibran Iya Nah ini menarik ini Mas Gibran kan Dari Solo Berulis Gimana Mas Dan Saya diceritakan Kenapa awal tertariknya Bila bisa ini Bersiapkan Pertama melihat gimana Terus tertarik Itu bila bisa ini sampai akhirnya Bersiapkan untuk beli ya Ya beli Boleh gue ceritain gak dulu Nah ini bener-bener Awal Mas Pertama-tama Saya selalu timur beli Komitaman Mas Atas Jadi begini ceritanya Teman-teman Mungkin gak ada yang tau nih Jadi saat itu Kurban itu Alhamdulillah Di saat Setelah Lebaran Itu sales Naik 300% Wuh Tunggu tangan dong Alhamdulillah ya Alhamdulillah Nah saya Bian dan tim Saat itu belum siap Jadi admin WhatsApp tuh kebakaran jengot Waduh 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 Wah kita harus hire Tim admin Cuma kan gak bisa instan kan Ternyata ada beberapa customer yang tidak dilayani Termasuk Mas Gibran Wah Wah kacau 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 Maaf Mas Siap Minta maaf dulu Terus Itu selisih tiga hari Selisih tiga hari Terus saya lagi Saya inget betul hari Jumat Lagi bawa mobil Temen saya sama Bian Doji Bibi Gaskin WhatsApp saya lagi bawa mobil kan Ah Parah Parah Saya lagi cetir kan Bro Anak presiden lu dimain Apa sih Tau aja mobil saya Mandi dulu Ambil rumah mandi Tauan dulu Biarin aja Orang baru pulang Makannya Satu jam lah Pas di kasur Doci Hah Di capture Cetnya Mas Gibran Wah waduh waduh Doci lu dimana Ini kenapa Begini gitu Akhirnya udah saat itu juga Tim admin kita Masih di kantor Kita kirim ke Mas Gibran Jadi Akhirnya Alhamdulillah Udah sampai di Mas Gibran Kalau kita sih Satu hal yang Sangat berkesan Betapa Mas Gibran Sangat terkehati Karena Beliau langsung Menghubungi saya Via WhatsApp Lewatan Doci Itu sih Buat saya Saya merasa tersanjung Kita merasa tersanjung Karena mungkin Jangan kan Mas Gibran Mungkin kita aja Kalau belanja online Kita dilayani Males Ngapain nih Cuma saat itu Mas Gibran Tetep follow up Terus jadi temenan Via WhatsApp Saya sempat tawar Mas Gibran Menurut saya Maksudnya Dan disitu juga Terserah Kita mau Support Mas Gibran kita kasih Mas Gibran tetep bayar Jadi beli Beli Jadi secara seperti itu Terus tangan dong Teman-teman Support Support Nah Mas Gibran support Kalau setelah tahun easier itu masih jatuh Tadi Sebenarnya sih awalnya ем He said Hampir semua Produk V misi Produk V lagi Produk Itu saya Grazie Semua brand Itu kenapa? Karena memang saya disuruh Bapak Disuruh Bapak beli Yang bagus dibawa ke Hispana Terus kita presentasikan ke Bapak Makanya Bapak pernah pakai Jacketnya Bruce Cidike Oh tangan dong Jacketnya Prokala kita kelayat Degi Shastra Degi Shastra Degi Shastra Nah Sepatunya Bapak itu ingin Dicarikan produk-produk lokal Bikin anak-anak muda Dan Apa Pokoknya brand apa yang bisa di scale up Bisa di expose lebih besar Di tingkat nasional Jadi Saya sebagai apa ya Kurator Saya lihat apa yang bagus Saya beli Saya kasih ke Bapak lain Ada produk ini Dari ini Terus filosofinya ini Soalnya kan Bapak kan gak boleh sederangan Yang pakai T-shirt Atau Apalah yang Produk-produk yang mungkin ada Message tersembili Yang Apa Mungkin ada mata satunya Atau apa Itu kadang-kadang haters langsung Iya Oh Jokowi BKI Atau Makanya Ya Ketika saya bawa ke istana Bapak gak suka Itu saya pakai sendiri Oh Jadi Memang Memantau 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 Ya Kita Bukan Kita sih gak salah-salah Beli 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 Ya Itu tadi Pokoknya barang-barang yang saya beli Yang juga di beli Bapak Sampai Jadi Pak Jokowi Memang 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 Mereka Mereka Keputu Keputu Sahas Keputu Keputu Buat Keputu Keputu Mereka Bapak pejabat itu tidak terlihat tadi, soalnya kan nanti kan yang terutama ke tahun 2021 Anak mudanya tambah banyak, anak mudanya BPT, anak muda itu hampir 50% ke atas Jadi yang menurut masa depan Indonesia kan ya anak-anak muda seperti pemangun di sini sekarang Jadi ya kalau pejabatnya tidak mendekatkan diri dengan anak muda ya susah Aku butang dulu namun anak muda, kita udah akhir di sini Masih, masih mengikir sini Bisa terlihatnya, baru setiap up Nah ini menariknya, selain Foodbait Maksudnya juga ada Foodcidikat, jadi Maksudnya juga selain mempunyai Bank How He Vision Jadi kalau teman-teman tahu, berkenaan Foodcidikat yang mokat itu adalah mas Jibrat adalah ownernya dan sedikit menyambungkan dari mas Jibrat lagi mas soal jaket jadi itu gimana kalau jaketnya? dulu sedikit itu dulu ceritanya ceritanya seru sih cuma saya lagi thank you mas Jibrat dalam mengapresiasi produk logal saya salah satu campaign yang kita bawa juga akhirnya masuk ke perananan nasional terima kasih juga buat suhu-suhu ini yang mengajak kolaborasi kami pada dasarnya sih kalau bisa sedikit kemarin kita bikin technical garment ya jadi kita bikin jaket itu memang agak rumit gitu mungkin kalau kita ngomongin membikin jaketnya round sama sampai ada jelas sedikitnya itu gini sampai banyak penjahit saya itu staff saya itu yang cabut gara-gara menjahitkan sedikit gitu karena emang bener-bener detail banget gitu dari dalem gue pikirin gitu-gitu kan akhirnya kembali lagi ke nyaman ini waktu itu mas Jibrat ngajakin gurus sedikit seti patanan jual iya di seluruh seti patanan jual lalu terus waktu itu mas Jibrat apa nih mas buat gurus akhirnya mas Jibrat pake kayaknya gurus ya mas ya gitu karena kita dianjakin untuk datang kematangan jual itu mas Jibrat tuh setiapnya pake teman-teman dari rumah jadi kalau gamingnya jadi kita nih sebenernya ganteng-ganteng anak sumber itu rumahnya mas Jibrat ya jadi apa namanya datang kematangan jual dan akhirnya dipake mas Jibrat berlapas cerita sedikit tiba-tiba mas Jibrat lepon setelah acara itu seminggu-seminggu itu mas masih ada saya serangga bapak orang ini cuman pake saya kecilan ngerti ya mas Jibrat akhirnya ada mas ditekat terus dikasih di toko eh mas Jibrat gak bales oh kapan mas diambil ya udah katakan setiap aja eh akhirnya tiba-tiba gak ada jaket dah gak ada aja tuh sempet panik sempet panik sempet panik itu kan buat mas Jibrat ya pokoknya udah dibeli mas sama orang kayaknya sih adidanya apa ya gitu gak tau mas yang beli kayaknya adidanya ya ya saya oh iya terus akhirnya mas Jibrat terus akhirnya eh apa namanya dipake nama bapak nama bapak Jibrat buat mas Jibrat waktu itu nyerang-nyer terus lalu terus dia dipake motor waktu itu sempet ditanya-tanya tentang misi Ibradorian apa pass-pass yang ada disini kita kan punya tagline inspiriteras gitu kan jadi terus sedikit kan bantek gitu kan pengenya penyerang semua nih jadi kita punya tagline inspiriteras gitu ternyata satu benang sih sebenernya jatuhnya kalau kita ke bapak juga kan kita hitamnya terus terus kita nongongin juga kita punya satu atas hitmaker gitu-gitu Jadi itu sih, sebenernya akhirnya menjadi apresiasi yang luar biasa buat kami Banyak media-media yang membukin kita juga dari beberapa media Itu sih, kita sedikitnya sih seperti itu, gak banyaknya nanti dikongkulasi Jadi yang menarik adalah sama seperti tadi, ada kompulasi mungkin juga sama dengan membeli Membeli, itu membeli Kalau itu, waktu itu karena gue sempet ditanyain, karena mas Giber waktu itu momennya belum jadi ya mas ya Waktu itu acara matanya jua, akhirnya masih pakai, akhirnya masih punya bus sedikit Karena punya mas Giber masih di Jakarta, di custom, jadi udah nyampe Akhirnya, paginya kita, terus gak enak belum ditanyain mas, saya harus nyawa berapa, gitu-gitu Ya gila, gue ngomongin gitu, nyewa, gitu kan Terus akhirnya, yaudah deh, saya pakai ininya mas, di wajar, ya itu sih, basicnya Beli, beli loh Bahkan, cerita sedikit mas, jangan dibocorin Bapak ya Jadi, jaketnya Bapak tuh Ini ada di Youtube Oh, ada Youtube ya, Bapak ini Pak, jangan dimakain deh Pak, adidannya Jadi, punyanya Bapak tuh dihilangin, gak tau, Pak Rinsul punya sama si adidannya waktu di Jakarta Timur Nah, itu Desember, gue masih inget banget bro Gue waktu itu di Jepang Di Basang Di Jepang, aku juga ada acara ibu lama, udah sebilang Maksudnya, waktu itu siapa mas, siapa? Saya lupa Bapak, itu hilang, gue harus ada sekarang mas, gitu Sampai gue tuh koordinasi, gitu Mas, lu ada ajudannya ke Solo enggak, gitu Beliau lagi di Jawa Timur, ajudannya mas Oke Mas, beneran ya, jangan kasih tau Bapak Karena dia pasalnya itu, gitu Mas, jangan kasih tau Bapak Terus, karena Bapak masih lagi ngecapin tanah ini, gitu Wiss Untuk saya pas pake elm, besar kalak Kalau kalak ke elm ya Lantas, ternyata, disitu ada bro, masih ada satu, sisa satu Dibeli sama ajudannya di Solo, dikirim ke Jakarta Timur Gitu, ceritanya Ada ceritanya, gitu Oke, jadi Memang, di Jawa Bali, sangat Sangat menghargasi Sangat menghargasi Semua Iya, mungkin kan, tapi Bapak, ini, di банak di perspektifasi Mas, ini Data Beli Beli, beli Data Beli Dan Lalu mencoba belinya Agudah Dari Nah, ini Menarik nih Solo Dengan Sejala geram, tanya, jangan berbualnya Dengan bisa pesisir Dari ini Saya mau tanya, mas Riko Asli Jadi, kemarin itu sempat sempat kepo-kepo di Youtube Di Youtube, waktu di sensor ak-kata saya bisa di Pratami muncul, visernya di Instagram Itu punya tour, so Karena, sempat di salah satu DVD-nya, setelah itu sempat tersebut membawa Solo ini salah satu kota yang berhubung, untuk design persuas Nah, boleh diceritain apa yang akhirnya mengubah Alam aja, atau wajah-wajah itu terhadap kota Solo? Iya, betul, memang Gue nge-revisi juga sih, karena memang seiring berjalan dengan kota-kota yang request Saya nanya, itu kenapa filosofinya apa dari kota, dan semua punya jawaban yang make sense gitu Nah, kalau soal Solo, kemarin sempat ngobrol banyak sama Mas Haji Down for Life Terus juga jauh setelah teman saya cover, mengangkat Mas Diri kempot Dia juga bilang, itu di Solo sendiri juga sih Karena walaupun kapanya terlihat tenang, tapi banyak cerita di balik itu Akhirnya terus, kayaknya oke juga buat diangkat, akhirnya teleponan kan sama dirimu Terus, kalau Solo, maknanya apa nih, di balik ini Akhirnya, memang setiap kota punya cerita tersendiri, punya message tersendiri Dan penduduk kota tersebutlah yang paling berhak untuk menceritakan itu Jadi, sampai bisa dibutin kalau Surakarta cocok Buktinya adalah, karena yang paling cepat, sold out ya Saat itu 40 menit, harus habis, habis, bertanggung Atau dari berbicaraan tren-tren lain baru itu Aduh, kita gak bisa diimbangin kroni musit Mas Gak harus diimbangin juga Sebetulnya, coba aja dulu Karena memang, terserah kenapa juga kita Kesini saya membiak, karena memang Terasa berbeda, di saat kita diskusi konsep Karena Rondivision juga sering support movement Jadi, kadang-kadang memang berbeda juga Menommerduakan sales Tapi, kita juga sering keluar duit untuk movement Walaupun kita belum berbesar Kita turun ke jalan, kita Kita stick sama roots Yang udah kita Pernah build dulu, basket, hip hop, segala macem Nah, saya melihat hal yang sama seperti Rondivision Betul Oh Surakarta Iya, Surakarta Karena mau benang merah Malatnya Sama Betul sekali Nah, kembali ke Mas Gug Tadi kan Mas Gug Menyembuh bahwa Tidak kota akan Mas Gug Mas Gug Mas Gug Nah, kalau berbicara ini Apa yang kena disampaikan oleh Rondivision Or Al-Nurisar Surakarta 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 Kalau Disi Di sini sih panjang bro Jadi, gue bikin berat itu sebenernya dari 2003 Namanya Incles Kita itu di skate waktu itu Karena Waktu kuliah Incles Saya sempat main skate juga sama si Salah teman gue Dari Jogja Si Pras Terus akhirnya kita lulus Kita lubang Biasalah Namanya Duit kan Baru 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 Akhirnya Jadi Mungkin banyak teman-teman Yang tahu Namanya Duit Tapi Tidak tahu Artinya Sebenarnya Sempat ada sedikit cerahnya Gimana caranya Masuk ke Haki itu Biar gak lama Karena Ketika kita Kedaftarin Haki itu Dicek ke Internasional Maksudnya Kalau Saya bawa Satu Pocket Yang sudah Dipakai orang Atau pocket Yang ada di kamus Itu Maksudnya Gak susah Gitu Jadi itu pengalaman gue Di e-class Makanya e-class itu sebenernya mata kaki Gitu E-class Itu waktu itu Akhirnya bikin tahu Sehingga kalau kita Ngomongin balik-balik Ke Sebenernya Sebenernya Solo Solo ya Solo ya Cuman Empat huruf itu Masih Berang oke Sama Cuman Akhirnya gue Kayak berpikir Udah lama banget Gue gak makan Nama Serakarta Dulu kita punya teknik Serakarta Hadimunrat Mas Oke Sebab Di tahun 2006 Kita juga bikin movement Anak-anak clothing itu Namanya Apa ya Waktu itu ya Serakarta Hadimunrat Artnya itu Hadimunrat Oke Nah itu sama anak-anak seni di UNS sih Waktu itu Saya masih Daniel masih Nah Banyak-banyak disini adalah Movement yang kita Mas boleh gak sih kita Ke Arthur sih Boleh gak sih kita ngangkat Fast Everybody Serakarta ini Bukan sebuah Sama yang ada di Jakarta Sebenernya misinya sama Karena akhirnya Gue pengen ini menjadi treatment Untuk temen-temen di Solo Melakukan movement Gitu loh Karena yang ada di Solo Untuk main beberapa Tepeta-tepeta Ya Tepeta-tepeta Ya Ada temen-temen bikin Temen-temen bikin Temen-temen bikin Temen-temen bikin ini Temen-temen Kita tetap support Itu semuanya Cuma Dalam satu kota ketika Apalagi kota kita kecil ya Ketika kita Bermain seperti itu Terlalu lambat Untuk menjadikan Solo Menjadi kota domestik Maksudnya Pegatah domestik datang banyak Nah itu ya Sebenernya Kampaginya dari saya pribadi Ketika ngomongin sama Sama kata Ketika saya pribadi adalah Bukan ngomongin masyarakat buat Round division gitu Kalau bursus sendiri Kita ngomongin tentang Bagaimana mendatangkan Turis itu datang kesini gitu Gak usah ngomongin turis Beli dulu deh Cuma banyak pendatang kesini Kita ngomongin Parwisata disini Masih banyak yang Maksudnya orang belum tertarik gitu Apa sih yang harus ini Oh ternyata Ketika waktu bursus ada Itu tuh seneng mas kita mas Karena banyak orang pendatang Gara-gara cuma nyariin bus Kesini gitu Karena waktu itu Kita gak jual Online gak jual Di beberapa kota Cuma ada di Solo Cuma ada di Solo Cuma orang itu Untuk mendapatin Kesini gitu Dan itu Gau banget buat gue gitu Nah itu yang Akhirnya RON juga pengen semuanya itu Bagaimana kita bisa kesorot Di Kancang Beberapa provinsi Ada di Indonesia Gitu sih Sebenernya Saya yang ngangkat Pengen beri menu Bukan ngomongin masacuan Buat dapur dua Cuma Solo sih Gimana sih caranya Untuk ngangkat Solo nih Oh salah satunya Ternyata ini Dan beberapa pikir Muncul dari sini Dan ternyata Ternyata Alimomo Budakoto Solo Bisa di dunia Ternyata luar biasa Iya Cuma Alhamdulillah sih Luar biasa Tapi Saya ingin Jangan sampai kita berhenti Cuma sampai sini untuk komennya Dan nantian Jadi Solo Mulai untuk Berkreatif Naik keperbukaan Meskipun kita Hanya di Solo dulu Tapi minimal Kita udah melakukan sesuatu di Solo dulu Iya Oke Nah ini Solo Jadi Kita kena represent Solo Supaya Terlihat dari Mana mana Dari Dekata Dari Seperti Kita melihat kesana Iya Sama aja kan Kayak kita punya acuan Jangan-jangan Madu Bali gitu ya Bagaimana sih Solo ini dilihat gitu Itu sih kalo saya bilang Makanya Kayak Kita tadi sempat ngobrol Maksudnya dari tahun berapa ini Jamplong gitu Mas kalo ngomongin gue pengen kayak Jamplong gitu Bukan masalah Tapi capeknya gitu Cuma Itu Orang yang melahirkan saya Orang yang bisa jadi gede Dan akhirnya Jangan ada di Solo itu adalah Bukan masalah mereka Meniat pasarnya besar di Solo Bukan Karena Mungkin mungkin salah satunya adalah Orang bisa bertahan sampai sekarang Ini Pasarnya berarti Ada nih di Solo gitu kan Mungkin bisa jadi seperti itu kan Akhirnya Akhirnya bener gue tanyain Kalau lu bisa Tentang saya 12 tahun Berarti Solo sebenernya bisa Bangun aku dong Nah itu ya Sebenernya Sampai sekarang Saya masih berdarah-darah Untuk Sorry bukan mau menaikkan Solo Tapi minimal Solo bisa terlihat juga Dan banyak temen-temen yang melakukan itu Mungkin ada beberapa brand Kayak punya adik gue Stice Mas juga juga Ini ya Presiden untuk itu ya Stice Mas Ya tau kan Stice itu brand juga dari Solo Dan kita Kita gak mau Kita ngomongin Kita berhasil dari Solo Kita gak mau Kita berhasil dari Jakarta Ada kan Ada berapa orang yang Gue brand dari Jakarta itu Kalau orang Jawa ngomong Macak Jakarta Macak 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 Jakarta Jadi Akhirnya orang cuma terlihat Bangunnya bagus Tapi secara mental itu Terlalu bagus kan Cuma Jadi udah yuk kita Terlahir dari Solo Lanjut Solo nya Gitu sih Oke boleh Pertangan dulu Boleh 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 Jadi Local Prime Local Prime Yang dibangun Nah ini menarik Di era digital Di era digital Bahaya sekarang ini kan Bojal media Dan lain-lain Dan lain-lain Terus Ketanya juga Brand Jadi salah satu Kembali Ketanya juga Untuk Belajar Kebutuhan Sangat Terima kasih Body Ayu Tapi Bersihkort 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 Di Jangan Bersihkort Enggak Sampai Sampai di tempat lalu juga sampai ke dokumen juga Kita tetap dari perang-perangnya juga Nah, kita ingin tanya nih Menurut mas-mas kalian Bagaimana sih sekarang brand itu Apa sudah mengoptimalkan potensi digital Mungkin kalau kita bisa mengerti di Soho Mungkin kalian bisa kejahatan Maksudnya juga kita tahu sangat aktif Di sosial media sekitar Itu cukup banget ya dong Kalau sudah sama mas Kain Teman-teman dulu Pak Kain Bagaimana kalau mas-mas di depan sini Soal itu Memanfaatkan sosial media Bagaimana gitu Terus terangs Menurut kita Urbanic itu satu tahun terakhir bisa progress Karena kita develop Youtube Develop Youtube Karena gue membiarkan dulu majalah Berarti memang punya sedikit nalui jurnalis Anak media Suka ngomong sama orang Segala macem Cuma memang kita lakuin dengan cara kita Dengan cara skesual mungkin Nah sepertinya kita menemukan formula Yang berbeda dengan brand lain yang punya Youtube Yaitu kita undang kompetitor Kalau pikir-pikir kan Itu siapa yang mau undang kompetitor Ya berarti kita gantuin promo dia Cuma saya lakuin itu Untuk saya mengundang Undang Sunday-Sunday Doci Billy Gascade Saya undang Thanksgiving Somnia Dan lalu dulu lagi diapresiasi sama teman-teman Dan kita juga Sampai sekarang Develop Segmen baru Ada Jakarta Greatest Ada Jakarta Hustler Jadi memang profesi-profesi Yang unik Dimiliki seorang figur di Jakarta Contoh Selain punya Selain kopi Sekarang ada Seperti itu Terus ada Rapper yang sehari-harinya Punya barbershop Seperti itu Kita pun bisa Masuk ke Budaya-budaya di Jakarta Kayak kemarin Kita mulai dengan Jackmania Perfense Jaya Persija Tidak tertutup kemungkinan Kita ke patah-patah lain Eksplor budaya-budaya yang lain Seperti itu Dan cukup terbukti Karena hampir 20%-nya viewers Yang komen di Youtube Kita Itu gak ada tahu Oh the building brand ya Gitu Berarti Berarti kan Secara natural Ini berhasil Kita berhasil cross market Yang akhirnya Naik juga di pendualan kita Gitu Jadi intinya Walaupun kita Udah tua-tua Umur 28 nih Katanya 22 Oh apa Oh tadi 22 ya Berarti ketahuan bone Hahaha Jangan capek-capek Ngikutin apa yang Terjadi sekarang Contoh Gue gak suka sama Podcast Podcast Tapi bikin tetap harus Oh Harus Ya belum Kayak sih Pokoknya punya podcast Iya punya podcast Punya Youtube Untuk Instagram TV Dimaksimalin Jadi apa yang ada Yang Grup milenial ini Sekarang lagi live Kita coba Masuk ke dia Tanpa meninggalkan karakter kita Iya Jadi harus dimaksimalin Si sosial media Seperti itu Oke Mas Ibrahim Sebagai Sebagai Tergiat sosial media Gak harus Nah harus Secara Mas Dutra Mungkin Seberapa mudah Mas Dutra Bisa ngeliat Iya Enggak Enggak Kalau ngeliat sendiri Sebenernya Sebenernya Sudah punya sosial media Tidak Tau kan Iya Iya Sebenernya saya Tidak 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 apa ujaran-ujaran kebencian yang negatif-negatif itu sebenernya bisa saya nampakkan gitu oh oke iya jadi kalau misalnya apa ya contoh, contoh kong gwin contoh ada yang harusnya mas Gibran, mas Gibran nge-reply tuh sering nge-reply, bener gak? contoh yang paling pertama itu ibu ma nah, pertama kalinya salah satu berat saya akhir-akhir itu karena di-ejek salah satu dosen salah satu dosen dari Jawa TV dia, ini apa, di-ejek oh ini anak-anak si dia begini usaha tapi ada di-ejek hasil usangan bank iya, iya itu sebenernya saya sakit hati tapi, ini sebenernya bisa saya sama kaiseng waktu itu waktu itu apa ya, waktu itu saya kan buruk banget kan buruk banget gak ada kerjaan terus saya sama kaiseng di kaiseng ini kaiseng ini sebenernya bisa kita mengatakan bener bisa kita piralkan bisa kita ambil kesempatan ini untuk ya istilahnya apa ya membalikkan keadaan bukan membalikkan keadaan sih yang membalikkan kesempatan dan itu bisa orang-orang bisa sepati ke kita ya dari situ lah kita mulai semakin memenuhi untuk menanggapi dekatan soalnya, apa saya itu orang yang sangat apa, senang gak dikasih kritik atau sepati semuanya saya dengerin tapi tau gak kayak menyerang agama menyerang fisik itu ya sebenernya saya juga sakit hati oh bisa jadi gue ini kan kamu ngak sepati 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 menyerang bahwa halo iya iya pokoknya yang gak gak masuk akal gitu ya kita kayak bikin duit itu memang sampai sekarang masih saya lakukan padahal saya sering bilang loh kalau kalian sebenernya berhenti untuk ngebuli saya itu sebenernya saya bisa jadi miskin iya saya kan saya secara tebuknya bilang kayak gitu tapi ya agamanya orang udah benci ya ya pasti ya kebenciannya akan kebencian ini jadi rezeki lah buat saya tapi sebetulnya salah satu rejeki marketing yang baru-barunya saya suara kalau di teman-teman saya itu semakin di rezeki semakin dibales tapi pernah bales gak mas? kita rezekinya di buli untuk dibeli di buli untuk dibeli jadi gak ada nih belajar ini gak ada di kuliah gak ada gak ada di kuliah adanya di arsa kurang nah itu mas Ryo itu kan kalau di Solo sepertinya kalau di Solo jenisnya mungkin belum sama seperti kata mas Ryo melihat sepertinya yang harus teman-teman orang tapi mungkin sekarang juga kalau di Solo secara media sih sangat bagus ya sepertinya sekarang kalau zaman dulu gue jualan aja udah betul jadi kayak jujur mas gue dulu nyambet diri mas Gibrang pertama si Inan Enkels tuh nyambet diri jadi emang bulur-bulurnya saya tau gitu ngomongin apa aja technical gitu apa namanya kalau kita omongin dunia sekarang dulu belum ada kita jualan yang kayak gini maksudnya saya akhir-akhir ini sempet belajar untuk kayak ngomongin insure gitu di bul sedikit gue ke KRED gue akhirnya harus insure bikin video dari insure dan gue gak malu mas untuk tanyain ini gimana secaranya gitu iya betul gitu jadi kalau kita ngomongin gue umur gue udah 35 gitu kan cuma gue harus turun nih turun gunung lagi untuk belajar gitu karena gue gue harus sadar diri bahasanya brand gue tua bukan brand gue senior ya brand gue tua tapi kalau gue gak ngikutin ngikutin era sekarang punah kayak orang dinosaurus lah ya gak bisa ngikutin punah gitu nah itu yang terjadi jadi saya mulai sekarang kalau melihat saya sendiri di raw information gue maksimal menggunakan media namanya perlahan-lahan kita saya pribadi belajar dari belajar google belajar beberapa temen cerita-cerita bagi masih mempelajari insightnya instagram itu seperti apa efisiensinya ads di facebook itu seperti apa gitu jadi lagi belajar lama dan kalau kita ngomongin di solo masih banyak yang harus kita pelajari masih banyak ya karena saya melihat banyak sorry ini ya sorry banyak melihat orang serta-merta pengen followernya naik mungkin beli bot ya terus ada yang cia-cia ini foto-foto yang adult yang harusnya belum foto kayak gitu untuk mendapatkan follower dia foto yang sorry ya kayak gitu kayak gitu akhirnya follower naik jual akunnya dia bikin kayak gitu lagi gitu jadi menurut gue ya ayo lakukan yang positif tapi gak salah ya tadi gak salah ya gak salah itu haknya dia cuma maksud gue masih banyak cara yang membuat kita harus lebih kreatif sih dan saya bilang kalau di solo masih banyak perlu untuk teman-teman kemarin juga sempat ini blogger Indonesia yang sempat ngangkat masih di kompat lewat gofar mas betul sempat saya akhirnya jadi belajar disitu mereka tuh seperti apa sih berwacana ber copywriter untuk membuat narasi gitu ini juga juga untuk membuat narasi gitu jadi kalau saya bilang masih banyak yang kita lakukan teman-teman di solo khususnya karena kota kita kota kecil kota subsidi mungkin tapi kota kita adalah kota yang di solo sebenernya gitu dan kalau kita gak bisa ngikutin laju kecepatan dari kota kita maksudnya dalam artian SDM-nya di solo gak bisa ngikutin ya maksudnya gue bilang lu bakalan dimana setelah mata tinggalan tinggalan makanya saya pun brand brand tua pun berani untuk yaudah deh kayak orang yaudah gue tak down dulu kebawah gue belajar dari nol lagi tadi juga gue memalu tanya mas menurut lo kron harus gue apa ini gue tanya aja kesitu karena gue sadar diri bahasanya gue brand kayak tahun kemarin maksudnya brand tua yang masih brand style jaman-jaman dulu itu masih twitter gak bisa jualan sekarang sekarang itu sih jadi kalau gue bilang terus belajar untuk naik di media sosial oke sekarang kita buka keberkaskan buat teman-teman yang mungkin mau bertanya soal apa saja yang mungkin kita perlaskan dari tadi boleh tanya ke masri kita juga bisa buat teman-teman di Riko saya juga mas juga ada yang mau tanya? tidak ada yang ada yang mau ada yang ada yang selamat malam nama saya Riko berapa sih yang sama di sebelumnya saya mau tanya ke mas Riko sama mas di di desain kan dekat dengan apakah dan mas ini kalau ini banyak orang yang merasa oh kita yang di itu yang masih Bersama free.tv Kali ini pokoknya juga punya haters Tapi mungkin dari sepulang ini adalah haters Mungkin mengangkapnya jadi, oh, COVID-19 Bagaimana pribadi? Selakan-lakan penentang Itu bukan pelawan semua orang Atau mungkin ada efek sosial diharapkan Tapi mungkin dari Mas Dio sebetulnya Solo akhirnya ini lebih kejut nih Karena awal kesini melihatnya Solo Belum sepercaya diri itu Untuk menjadi apa yang nansiap atau apa Kita masih butuh pengakuan dari luar Kita masih butuh pengakuan dari mana Belum berani mengangkat peruntalanan Solo sendiri Bahkan tidak Solo sendiri Bersama saya diri Tapi kalau Basic itu sebenarnya sudah Sudah-sudah Sudah tidak bisa Kalau teman-teman di Basic itu Solo Banyak bisa dikatakan Solo Bukan kotak kecil yang Akhirnya tidak melahirkan apa-apa Itu mungkin Ini adalah efek sosial Terima kasih Oke, terima kasih Mas Dio Ini bisa dari Mas Dio dulu Kalau efek sosial Kalau sampai sekarang Saya belum bisa merasakan secara Garis besar Gedehnya Cuma Tetap dari harus dari kita Untuk membuat efek sosial itu jadi ada Jadi Jadi Kalau Ngomongin ke Anak mudanya Mungkin Kau tahu ya Ini jadi efek sosial gak ya Tapi Sedikit menjadi diri Untuk akhirnya Banyak Orang yang melakukan Movement Saya gak langsung Banyak kawal movement Jadi Kalau ngomongin efek sosial Kita gak melawan Karena Mungkin Dari video teaser Atau video-video campaign Kita Ada beberapa Yang bisa Menghayati Atau Menterjemahkan Waktu kita Lilisan pertama Ya kita Ada beberapa Tokoh-tokoh dari Solo Sebenarnya secara kempen Surakata Besar Badi adalah Ayo dong Saatnya Solo ini Bukan melawan Pastinya Bukan melawan Tapi Ayo kita Mulai muncul Sebenarnya Yang kempen Sebenarnya Kita bawa Sebenarnya itu Nah Cuma Kita Pasih sedikit Bukan belum mampu Untuk Menggandeng mereka Menggandeng mereka Secara pabriknya Di Solo sendiri Untuk Mampu menerima Dari video itu Itu Ini yang kita maksud Nah Itu yang kita lakukan adalah Efek sosial adalah Bagaimana Kita Mampu bukan Bukan Beberapa orang Tapi Semuanya Jika kita Di Solo SDR kita Semuanya Kita Kita mampu Tapi Kita Belum niat Untuk mampu Nah itu Yang ingin Kita akan Disitu dulu Secara Sipsualnya Seperti itu dulu Jadi kalau Ngomongin efek Sosial Mungkin Temen-temen Yang saya rasakan Belum sejauh itu Tapi kalau Ngomongin efek Secara Publicnya Ya Itu menjadi Kayak Apa namanya Jadi trigger sih Maksudnya Mungkin Terlalu benih loh Saya ngomongin jadi trigger Tapi Banyak yang Artinya Melakukan sesuatu Gitu loh Banyak melakukan sesuatu Sebelumnya Sudah melakukan sesuatu Tapi Yang hampir kirim dengan kita Banyak Nah Cukup berhasil bagi kita Ketika Itu diikuti Itu diikuti Jadi Jadi Paling tidak Om Mancik Yang sempat Mungkin kita bilang Dulu Solo ini banyak banget Dari 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 Indie Acara-acara band Menapa Dance 10 tahun Underground Dan sebagainya Tapi Ya ini yang kita bikinin Mampu untuk menciptakan Sesuatu dulu sih Jadi Kalau ngomongin efek sosial Saya belum begitu merasakan Cuman Kalau efek secara Orang mau melakukan Ada Gitu sih 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 Karena Ya masih PSI Buat kita untuk ngomongin SDM ini Mampu itu Berpikir Sorry Berpikir Akan sedalam itu Nah Cuman kita harus Emang dari round division Harus benar-benar Mampu untuk menciptakan Bagaimana surah kataan Sebeli ini Bukan untuk memusuhi Solo Kayak Kemain kan sempat kita Pengennya Rilisnya di Striwudari Mas Oh Striwudari Jadi itu pertama kali Pond itu pertama kali di Solo Oke Sampai kita mau release video pertama juga Sebenarnya udah Ambil video tek tek Di itu Di Saudari Pertama kali Pond di Indonesia Itu adalah di Solo Ya Studio rekaman Pertama kali di Indonesia Ada Lokananta Gitu 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 sih Mungkin itu sih Kalau di Indonesia Kalau di Indonesia Sial sih saya belum begitu Bater untuk merasakan Cuman untuk merasakan Beberapa Apa namanya Cuman Iya Oke Terus saya dapat DM Dari STM Budut Bang Gue mau bikin Budut versus everybody Karena Budut sering Aura Boleh gini Dibikin Budut versus everybody Guprek bensut Cabang Ben Hill Guprek bensut Guprek bensut Wah gak berhenti-henti Cuman buat yang bisa Bandingin dan kita Cuman buat kita yang menarik Yaitu Sebenarnya belakangan Si Gini Karena kita mendaftarkan hak itu Buat pakaian Berarti kalau bikin restoran Aku gak bisa suit Nah Di Demok Itu adalah Bakmi Jakarta Paris Nampil Bari Persis Ini platformnya sama Saya gak bisa marah kayaknya kan Karena Iya Ya Bang kalau kesini Seumur itu Distan Bukan itu masalahnya Cuman Cuman kamu gak bilang Kau tau udah ada Neon Ball Jadi Buat saya kalau ditanya Sosial Kita senang Bisa jadi mata pencahrian Teman-teman baru Dan juga Kasih dapat positif lah ya Cuman Paling yang Belum rilisnya Juga ada film Film dari Paul Lan Duitno Oke Film Baul Lan Duitno Yang Berkuliskan sama juga Jakarta Paris Nampil Bari Gitu Jadi kita senang sih bahwa Judul kita ini bisa diangkat juga dalam sebuah film Mungkin ya Message-nya lebih luas lagi tuh Ya Karena mau masuk festival film di Eropa kan Tapi kalau film itu memang Film itu Sudah ada perbicaraan Di tengah jalan Oh di tengah jalan Oh di tengah jalan Baru Baru member kita Oh oke Itu Itu release Awal tahun Awal tahun Oke Pertanyaan berikutnya Ada yang mau Tanya lagi Boleh silahkan Masa di depan Menurut saya Oh 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 Berkenalkan saya Mau berbanyak Kalau untuk bisnis itu Sebenarnya Seberapa penting Mencari partner kerja Dalam bisnis Karena Dan bagaimana Anak ter Partner yang Diharapkan untuk Mengulai bisnis bersama kita Karena Saya mau bertanya Karena Saya dulu Tidak pernah Sikat-tidak pernah Dikasih tukar sama orang tua Buat Bikin bisnis dulu Tapi Ternyata Karena saya tidak Ada partner Mak Bisnisnya Pak Saya pusing sendiri Kemudian Mak Mak Ya Saya buat diri Terus Terus Terima kasih Berbanyak Milih partner Ini boleh pake Semua berarti ya Oke Silahkan Ya kalau Gue bisa contoh sama Bia Tipe selera musik sama Hobi sama Segala batu sama Tapi Dia orangnya Jauh lebih sama Jadi mungkin Bia Pak Jokowi Kayak Ahok Gak Gak Tapi Maksudnya itu Gue Orangnya suka Menyampaikan pendapat Tanpa segan-segan Kayak kemarin Ada demon di bawah Satu-satunya orang Sudah di tengah Tentara Gue bisa Kalau Dia juga lebih Bijak Segala macem Tapi Sisanya sama Dan Harus ada satu orang yang Kontraditif juga Jadi Gue berbicara Ada satu partner lagi Yang beda Dari segi pilihan Desain Dan juga Management Simpelnya Partner itu Jangan cuma bisa kritik Tapi harus ada solusi Contoh Bi Desain ini gak bagus Ya Bia nanya Oke Solusinya apa yang bagus Nah dari situ bisa ke-build Sebenernya Bisa percaya Teamwork Segala macem Dan juga partner itu Harus punya tugas masing-masing Urbain gak pernah mau Punya partner pasif Misalnya mau invest ini Saya mau invest dong Kalau uang Insya Allah bisa dicari Atau pinjam ke bank Tapi kalau partner punya suatu value Yang kita gak punya Itu kita lebih suka Makanya kita ada Job desk masing-masing Yang saling lengkapi Gitu Kurang lebih terdapat Bobek gitu Ini dia ngomong Hahaha Masih Dia ngomong Iya Waduh Partner gue belum pernah Partner ya Partner bubar sih dulu Soalnya Hahaha Partner bubar Karena Saya pribadi juga belum pernah Punya pengalaman Untuk berbisnis Atau maksudnya Kayak ikut pernah kerja di orang Gitu Jadi dia belum pernah punya pengalaman Gitu Cuman Gue bubar gara-gara Ego masing-masing Gue apa yang dikatakan Riko itu Sebenernya Relate sih Sama apa yang saya lakukan dulu Maksudnya Gue bubar karena Ada sesuatu yang gak Pas di kita Gitu Jadi Mungkin kalau kita ngomongin Ehm Nyatuhin nyawa itu Iya Gitu Jadi mungkin Kalau gue bakalan Partner sama orang tuh Kita gak akan ngomongin Misi-misi kerjaan kita deh Gitu Gue minum kopi apa Gue suka atau enggak Yuk kita Samain dulu Gitu Jadi soalnya basicnya sih Sesifat itu Gitu Lalu kalau ngomongin duit Ehm Kita bisa ngomongin tentang Venture Capital Gitu Gimana Investor ya Atau mungkin bank Gitu Jadi Mudangan aja Merpati 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 ada dua Nah Kita janji Ini aja sih basicnya Jadi Ehm Perkara nanti ada Case-case yang membuat itu Jadi bubar Ehm Akhirnya jawabannya Beriom-biom yang Cukup Terwakil Hahaha Belum mas Belum 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 Beriom Beriom Level Di saat Ehm Baju kita dipakai idola-idola kita Saya Pernah kasih baju ke Pak Ahok Pernah Sampai sekarang dipakai anaknya Buat saya itu keren Terus juga Ehm Saya kasih sama Mas Bim-Bim Selain Satu persambil Sampai sekarang Ehm Tetap lip Jadi kita jadi pelanggan setia kita Awalnya itu Brand keren Definisi Keren Menurut saya itu Tetapi Sesimpel Brand keren Kalau sukses mudah Lo bisa Bahagiain keluarga lo Bisa naikin haji Boka-boka-boka blok Itu keren Buat gue jadi Lo Gue yang dipakai rich brian Kalau salesnya jelek Jelek Jadi Jadi Saya keren Kalau ini bisa mencegah perangkat Kalau saya Itu loh Semuanya yang Bukul Brand keren Di mana Kalau brand keren Demikian si brand keren Mungkin Kelanganan Jakarta tuh Mungkinnya Harus masuk Gustaf Satu kawasan 400 ribu Buat kita sendiri Itu gak keren Karena Kebanyakan dari mereka Membangun brand itu Karena memang Backgroundnya juga Banyak Cuman Kalau Buat gue sendiri Jadi Gak sama kayak itu Asal bisa Support orang tua Berbantu orang tua Mau bisa Kayak apapun Akhir-akhirnya Kita harus Membantu mereka Dan menghidupi keluarga Kita juga Dan Salah satu brand keren Menurut gue ada Abel di Shining Bright Ini keren banget deh Karena Dia sampai Dapet dari Jakarta Karena pengen Ketemu Mas Ryo Ketemu Hardware Mas Gibran Shining Bright In the house Kalau saya berbantu Kalau saya berbantu Ketika dapat porsi dari Mas Gibran Bukan Dapat porsi Jadi orang Belum di korsi mas Kalau saya dapat porsi Enggak Sebenernya bukan itu Jadi kalau brand keren Ketika kita dipakai Beberapa orang Dan mereka ada Ribbit Berarti brand kita keren Gitu Maksudnya gini Kadang Ngomongin brand keren Sesara stigma Di covernya doang Keren Tapi ketika orang beli Kayak orang Pada beli online Pernah ya Ketika pas dipotonya bagus Pas sudah jadinya Datangnya Susah ekspetasi Nah Saya ngomongin brand keren Ketika saya Akan secara pribadi Itu ngomongin keren Menurut Standar saya sendiri Jadi Itu sih Kalau saya Kalau ngomongin brand keren Kayak Secara Mas Siko dan Mas Bia Ketika kita ngomongin Baik lagi Baik lagi ke Bisa ngomongin brand kua Orang-orang sekitar kita Dan kita Akhirnya bisa Kepakai Jadi Movement Dan sebagainya Itu better juga Cuman Yang pasti Saya pribadi pun Sampai sekarang Berarti total Hampir 16 tahun Kerana Pergaman Perindustrian Quoting Full sale trade Perdagangan juga Itu Saya selalu Mendevelop Tentang produksi Bahkan saya Sampai sekarang Masih suka Untuk ngurusin Tentang produksi Jadi Ini ada barat keren nih Oh ternyata ada di Badung juga Kemarin Sebelum dikenali Sama si Dr. Tita Ternyata Beberapa Lahan-lahan yang Kita gak bisa dapetin Dan itu adanya Jepang gitu Ternyata di Badung ada Dan itu di kota yang kecil banget Di daerah Majalaya Ternyata di Ternyata di Indonesia itu ada Nah itu sih Jadi mungkin Kalau saya pribadi Brand keren Kita masih bisa Produkkan Dan Mendevelop Semuanya itu Mengembangkan terus Sampai Gue sangat disini Ya sekarang Banyak Sneaker Yang mulai Apa Mengembangkan Secara Teknikal Apa Customnya Lebih bagus Maksudnya Zaman dulu 2008 Mas Gibran gue tuh Kena dikit Mas Macam fans lah Gue masih punya nih Kalau intinya Rambu bisa Kita pernah bermain di Booth Kita pernah Dulu kita Barangkan sama Rockstore Booth Terus kita pernah bermain juga Mainan sneaker seperti ini Itu tahun 2008 2009 Waktu itu Cuma gak saya menikmi Gitu Nah itu Dan kita masih belum Percaya waktu itu Karena Brand keren Masih belum bagus Gitu Jadi Sampai sekarang pun Gue pilihan sepatunya Shining brand Selalu keren Makanya gue tangki tadi Lu Jadi Jadi Buat kita Brand keren adalah Ketika kita Tidak berhenti untuk Mendelupak Apa yang kita bikin Gitu Oke Mas Hidra Mas Hidra Mas Hidra Mas Hidra Inovasi Ya Beliau berhenti Eh Tur Tapi Saya jawab tadi Yang mungkin agak kritis tadi Apa Oh Kalau udah dipakai presiden Berarti keren Enggak Sudah dipakai presiden itu Berarti Anda dalam Posisi bahaya Soalnya Anda kehilangan 45% Pasar Ya 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 Nah ini Kita Suka Bukanya Jaket merahnya Itu dipakai Bapak Tapi banyak negatifnya Banyak Ya Ya Dikatai Oh ini Ya Bener Dipakai presiden itu Jelas Bukan Itu Kamu Bahaya Oke Baik 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 Cuman Sebenernya Gue masih penasaran sih Jawabannya Mas Gibran itu Dia bisa menaikkan sesuatu Yang Sekarang ini juga ada Markobar gitu ya Ya Gue masih ada sekarang Kan Kalau lo tau Sekarang outletnya ada berapa Ya gak? Oh iya Itu bisa melihat sesuatu Nilai Value ini bisa jadi lebih Besar gitu Nah kita berharap ya Maksudnya Kalau nantinya juga kita Di Ya ini juga sih Mas Dikasih tips lah Untuk Bagaimana membuat Si value dan itu Dimainnya jadi gede gitu Kayaknya di Bawa Mas Gibran sekarang Maksudnya kayak mana Ngobar gitu kan Sebenernya secara basic gue Terang bulan tuh Udah Kental banget nih Tata-tata manis tuh Cuman Mas Gibran bisa mengubah itu dengan Luar biasa Terus Apalagi ya banyak sih ya Kemarin yang Ditu kita banyak sih Ayo mas Hehehe Teman-teman pengen tau nih Tips lah Tips untuk Bagaimana Brand yang mungkin Value nya gak ada Akhirnya tiba-tiba punya Val nya luar biasa Terepas dari Mas Gibran waktu itu Masih belum Bapak belum presiden ya Ini ya Makau kayak gitu loh Itu Itu luar biasa sih Gimana Kedisi tipis Terima kasih. 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 Terima kasih.